Pemirsa, Anda menyaksikan headline News Kalian Rakyat Sulawesi hari ini, edisi 27 April 2023. Bersama saya, Anita Wahyuri, inilah informasi sedukannya. Berita utama, KIP di ujung tanduk. Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Gongkar, P3, dan PAN kini berada di ujung tanduk. Setelah PDIP mengumumkan nama Ganjar Pranowo untuk diusungkan dalam New Press 2024 mendatang, kini P3 juga mengusungkan nama yang sama, yaitu Ganjar Pranowo untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Keputusan P3 untuk mengusung Ganjar bukan kali pertama, P3 juga pernah mengusung Ganjar Pranowo dalam pemilihan Kuberter Jawa Tengah 2018 lalu. Lantau bagaimana nasib Koalisi Indonesia Bersatu yang telah terbentuk sebelumnya? Apakah juga akan mengusung Ganjar Pranowo atau justru sebet? Berita kedua datang dari partai yang sama, P3 berharap Jatah Cawapres. Keputusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dalam mengusung Ganjar Pranowo dalam Kipres 2024 mendatang bukan tanpa sebab. P3 berharap agar kejadian yang sama berpulang, yaitu kadar yang menjadi Cawapres adalah kadar dari partai Persatuan Pembangunan. Berita ketiga datang dari pemerintah Kabupaten Goa, beri reward umroh bagi hatam Quran 3 kali. Bupati Kabupaten Goa, Atnan Purita Ihsan memberikan reward berangkat umroh kepada aparatur sipil negara yang mampu menyelesaikan hatam Al-Quran sebanyak 3 kali pada bulan Ramadan tahun ini. Hal ini diberikan karena menganggap ASS tersebut mampu memaksimalkan amalan ibadahnya pada saat bulan Ramadan. 5 orang penerimaan terdiri dari beberapa instansi, 2 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masing-masing 1 dari Dinas Perhubungan, BPWD, dan Dinas Pekerunakan dan Perkebunan Kabupaten Goa. Hal ini diumumkan pada apel pagi yang dikelar 26 April kemarin. Selain mengunggungkan pemenang umroh, apel pagi juga bertujuan untuk mengecek kedisiplinan ASN setelah cuti hidup fitri. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sursel atau mengunjungi website harianrakyatsurssel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktif.